Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi sakit depresi atau sakit jiwa Namun dokter menganjurkan puasa Namun menurut Habib bilang tidak wajib puasa Maka yang mana yang harus saya turuti Namun ketika saya tidak sholat Ayah marah-marah namun ayah belum sholat Maka bagaimana saya harus bersikap Mohon solusinya Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut dokter dia tidak usah Dia suruh berpuasa Iya Menurut dokter dia suruh berpuasa Untuk terapi barangkali ya Tapi menurut siapa Habib Dia tidak usah berpuasa Baik Gini loh ya Pandangan Memang orang sakit itu Sakit yang parah boleh tidak berpuasa Tapi kata siapa Kata dokter Yang pertama Dokter yang ahli Yang ngerti tentang penyakit Yang kedua sesuai dengan pengalaman pribadinya Ustadz tidak berlaku disitu Kalau dia pengen puasa Dan puasa tidak bahaya Kemudian dokter mengatakan Boleh dan menganjurkan puasa Maka omongan Bu ya tidak sah Karena yang perlu didengar adalah Omongan Omongan dokter berdengar dengan urusan penyakit Sementara dokternya mengatakan puasa Barangkali justru itu menjadi wajib Kalau seandainya puasa sunnah Menjadi wajib Apalagi puasa Ramadan Karena dokter Ahlinya yang lebih tahu Mungkin itu termasuk bentuk terapi Kita tidak mengerti Jadi mohon ini Adalah masalah kesehatan Harus dikembalikan kepada ahlinya Ingat orang sakit Boleh tidak berpuasa Dengan catatan pertama Menurut tenaga medis Ahlinya Yang mengatakan bahwa Kalau kau puasa bahaya Maka anda tidak boleh puasa Atau pengalaman diri anda Ustadz tidak masuk di sini Siapapun ustadz itu Tolong Jadi Sepertinya kalau dilihat itu Sekali lagi dokter menganjurkan puasa Berpuasalah Maka anda perlu penyembuhan Dari dokter tersebut Penyembuhan dari petunjuk dokter tersebut Maka berpuasalah Jika ada yang mengatakan Tidak harus berpuasa Apa yang menjadikan Apa alasan tidak wajib berpuasa Kan begitu Kan dia sakit Ternyata yang ngobati Mengatakan masuasa Yang problem kan kebalikannya Sebenarnya ini tidak akan jadi problem Anda puasa dong Karena anda bersama dokter Yang jadi problem begini Dokter yang mengatakan tidak boleh puasa Ustadz yang mengatakan harus puasa Puasa Anda baru mempermasalahkan Mana yang harus saya dengar Dokter mengatakan Jangan berpuasa Dokter mengatakan jangan berpuasa Ustadz yang mengatakan Berpuasalah Itu anda sedikit bingung Biarpun bingung anda berakhir Bahasanya dengar kata dokter Puasanya tidak perlu puasa Ini kebalikannya Mestinya anda puasa Sama dokter sepuasa Ya tambah dengar dong Dokternya nyuruh puasa Kok kenapa pusing Dokternya nyuruh puasa Berarti ini kesembuhan Akan didapat melalui petunjuk dokter Dan dokternya nyuruh puasa Ya sudah puasa Kemudian apa tadi Solat Gimana solat Ayahnya menyuruh ia solat Akan tetapi juga Ayahnya belum solat Baik Saudaraku tercinta Biarpun anda sakit depresi Tidak boleh anda Jangan anda Menganggap Kalau depresi itu Pasti tidak bisa benar Anda bisa baik Anda bisa baik Anda bisa betul Anda bisa sehat Tolong nanti Datang kepada psikolog Untuk mengobati penyakit anda Yang membimbing anda Untuk bisa sembuh Jadi gini Ibadah itu Karena Allah Bukan karena orang tua Atau anak Masa solat saja Kamu nyuruh saya solat Tapi kamu sendiri Tidak solat Apa urusannya Dia nyuruh solat Dia tidak solat Solat itu bukan Karena perintah ayah kita Solat itu karena Perintah Allah Baik ayah menyuruh Atau tidak menyuruh Kita harus solat Jadi permasalahannya Mungkin keimanan kita Tidak ada Kropos Sehingga Mempermasalahkan Siapa yang nyuruh Jadi solat itu Kewajiban dari kita Biarpun ayah Anda tidak menyuruh anda Anda sudah wajib Solat Ingat Ayahnya tidak solat Nyuruh anda solat Ayah anda itu Bukan menyuruh solat Yang menyuruh solat anda Itu Allah Ayah anda mengingatkan Anda saja untuk solat Yang menyuruh solat anda Adalah Allah Aqimus solat Bukan orang tua anda Kalau orang tua anda Tidak melakukan solat Dia yang rugi Tapi perintah Allah Tetap berlaku untuk anda Anda orang yang sehat Anda orang yang normal Anda orang yang Tidak punya masalah Depresi bukan dari Harus tidak solat Depresi adalah Kekelisahan Mental Sebagainya Bisa solat Sampai derajat Depresi tinggi Gila Jadi seperti itu Maka jangan solat anda Karena perintah manusia Berarti bukan karena Allah Saya melakukan solat Karena perintah Allah Adalah Di saat orang tua saya Mengingatkan saya Bukan nyuruh solat Mengingatkan bahasanya Suruh Ayo solat Sebelumnya Memberintah solat kita Adalah Allah Bukan orang tua kita Seperti itu Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kesembuhan kepada anda Orang sakit Seperti itu Masya Allah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W